Dan pemirsa untuk informasi terkini seputar banjir di Kampung Pulau, Jakarta Timur, kita segera bergabung dengan reporter Yuyil Yanawan di Kampung Pulau. Ya Yuyil, apakah banjir di Kampung Pulau saat Anda melaporkan sekarang sudah surut? Ya, ini pantauan langsung dari kawasan Kampung Pulau, Jakarta Timur. Tempat saya berdiri adalah di sepanjang Jalan Jati Negara Barat, di mana beberapa gang yang dari pantauan kami pada sore hari ini memang untuk air yang sudah mengenangi rumah-rumah warga ini sudah mulai surut. Kalau misalkan pada hari minggu lalu air bisa mencapai hingga 6-7 meter, namun untuk hari ini air yang mengenangi rumah warga sudah mulai surut hingga ketinggian di 50 cm atau sampai 1 meter. Dan juga untuk aktivitas warga sendiri masih memenuhi tempat-tempat pengungsian di sepanjang Jalan Jati Negara Barat ini, di mana mereka mendirikan tenda-tenda dan juga ada tenda-tenda bantuan, di mana para warga yang mengungsi ini sudah menempati di depan ruko-ruko yang ada di sepanjang Jalan Jati Negara Barat ini sejak hari minggu. Dan juga dapat kami informasikan bahwa selain titik-titik pengungsian, para warga tempat ini juga mengaku bahwa sudah terbiasa dengan kondisi banjir yang melanda kampung polo ini, dan juga bersebelahan dengan kawasan Bukit Duri, di mana jika air hujan sudah mulai curah hujan tinggi dan juga air sungai meluap, bahwa rumah-rumah mereka dari lantai 1, lantai 2, bahkan ada warga yang rumahnya sehingga lantai 3 juga turut terendam air. Doni. Ya, Yul, sayangnya dari informasi sebelumnya, banyak warga yang membersihkan rumah pasca banjir mereka dengan membuang sampah-sampah yang masuk ke rumah mereka, kembali membuangnya kekali, dan ini tentu akan mengundang datangnya banjir kembali. Bagaimana dengan kondisi ini? Apakah sudah disosialisasikan bahwa pentingnya untuk tidak membuang sampah sembarangan? Ya, Doni, memang untuk tidak membuang sampah sembarangan ini sudah menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh warga Jakarta. Dan untuk kondisi di kampung polo sendiri, memang para warga yang rumahnya sudah tidak terendam air, yang bahkan airnya juga sudah mulai surut, mereka sudah mulai membersihkan sampah-sampah, terutama untuk lumpur-lumpur dari sisa-sisa banjir. Dan memang untuk arah pembuangan sampah-sampah sendiri akan dikembalikan lagi ke sungai yang bersebelahan dengan tempat tinggal mereka. Dan Doni, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengungsi di kawasan kampung polo ini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri. Oke, Ibu Sri ini kan masih menempati tempat-tempat pengungsian ya. Dan apa saja sih keluhannya, Bu, di tempat pengungsian ini? Ya, kalau keluhannya sih masih sedikit ya. Mungkin dari alasnya juga kan kita seadanya gitu. Terus juga dari bayi, kan ada kan ngegeletak aja, nggak ada selimut, nggak ada apa gitu. Nah, Ibu ini kan untuk tempat-tempat pengungsian air di kawasan kampung polo juga sudah mulai surut. Nah, untuk membersihkan sampah-sampah sendiri, dari Ibu sendiri kemana arah sampah ini akan dibuang lagi, Bu? Kalau saya sih sebenarnya tadi juga udah, apa, dari pihak ABRI juga ngebantu membawa-bawain sampah dari bawah ke atas gitu loh, biar di bawah nanti, tempat sampah. Nah, harapan terakhirnya, Bu, nih, untuk bantuan dari pihak pemerintah dalam mengatasi musim hujan ini di kawasan kampung polo seperti apa, Bu? Akhirnya sih, ya dibenahin aja gitu, dari saluran airnya juga kan, gitu kan. Terima kasih ya, Ibu Sri ya. Iya, Donny, itu tadi wancara kami dengan salah satu warga di pengungsian kampung polo. Mereka juga berharap adanya bantuan terutama untuk para balita dan orang-orang lansia yang menempati tempat-tempat pengungsian di kawasan kampung polo ini. Donny. Baik, Yul, terima kasih atas laporan langsung Anda. Pemirsa demikian, Yuliana Wen melaporkan langsung dari kampung polo Jakarta Timur.